Dan pada malam terakhir, pelaku merasa sudah tidak bisa membendung rasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga. Selamat menikmati. 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 sakit hati si pelaku terhadap korbannya dimana dalam masa dinas bersama-sama dari tahun 2018 pelaku merasa sering diintimidasi dan dibuka aibnya, pengakuan dari pelaku seperti itu dan pada malam terakhir pelaku merasa sudah tidak bisa membendung merasa sakit hatinya karena sudah menyinggung ke ranah keluarga bahwa si pelaku menyampaikan melihat sendiri di grup whatsapp mereka si korban menyampaikan bahwa istri dari pelaku tidak atau belum membayar uang arisan online di grup mereka disitu pelaku sangat sedih sangat kecewa sangat kesal dengan perlakuan dari si korban dan saat pelaku masyarakat pikir SPK di polsek Y Pemubuan istri dari pelaku tersebut menelpon dengan cara video call menyampaikan bahwa sang istri sedang tidak sehat keadaannya debak maka maka pelaku izin kepada SPK untuk kembali ke rumah yang rumahnya itu tidak berjauhan dengan rumah korban yaitu saudara AK pelaku ini saudara RS melintas di gang depan rumah dari si korban yang harusnya untuk rumahnya pelaku masih berjalan lurus namun karena teringat rasa kesal rasa kecewa itu timbul niat karena sedang berdinas membawa senjata api langsung muncul niat seketika pelaku membelokan motornya dan sampai di rumah korban saat sampai di rumah korban pelaku memakai kendaraan dan ternyata korban sedang duduk di teras pelaku panggil korban berusaha untuk menyamperi si pelaku di pagar dibatasi pagar rumah pelaku di luar pagar korban menyamperi ke arah pagar dan pagar belum dibuka ternyata pelaku langsung mengunduskan senjata menembak korbannya satu kali tepat di dada kiri dan korban langsung tersungkur pelaku melarikan diri dan dari hasil pemeriksaan para saksi yang dimana kita juga mengumpulkan alat bukti semua persesuaian itu kita dapatkan bahwa pengakuan daripada si pelaku dia melakukan menembakkan sendiri satu kali menggunakan motor dan ada saksi yang melihat dan mendengar tetangga korban yang depan rumah korban yang kanan kiri korban yang ikut mengantar korban ke rumah sakit dan semua persesuaian itu kita dapatkan dan korban diantar bersama tetangga juga istrinya menggunakan mobil milik korban ke rumah sakit harapan bunda namun setelah tiba di rumah sakit korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan pagi ini semua alat bukti sudah kami kumpulkan proses sidik sudah dilaksanakan dan kami akan prioritaskan untuk percepatan penanganan perkara tersebut tanpa tebang pilih jadi proses dari kode etik kepolisian proses umpidana dan ancamannya PTDH dan untuk pasal 338 KUHP ancaman maksimalnya 15 tahun penjara terima kasih ya jadi demikian rekan-rekan tadi sudah kami jelaskan bahwa korban ini adalah atas nama AK berusia sekitar 41 tahun dan pelaku adalah berinisial ataupun atas nama RS berusia 39 jadi apa yang disampaikan oleh Kapolres Lampung Tengah tadi sudah menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini dari pasca kejadian pada pukul sekitar 21.15 sampai dengan pengungkapan pelaku ini itu dalam waktu 3 jam dan sudah dijelaskan lagi tentang kode etik profesi polri yaitu adalah sidang kode etik profesi polri penegasan dari Bapak Kapolra Lampung Irjen Paul Ahmad Wiagus untuk segera dilakukan sidang kode etik profesi artinya proses perkara pidana ini tetap dilanjutkan dan secara paralel sidang kode etik tetap dilaksanakan jadi dalam hal ini kami dari Polda Lampung dan juga dari Bit Propan tentunya tengah melakukan proses dalam persiapan untuk sidang kode etik dan untuk kasus pidananya di pasal 338 tadi sebagaimana diatur dalam kuhab di 184 tentunya ada keterangan saksi kemudian ada bukti surat bentuk petunjuk makanya itu saat ini korban tengah dilakukan visum eterpertum dan juga otopsi tujuannya adalah pengungkapan kasus ini harus benar-benar berdasarkan scientific crime chain investigation pembuktian kasus atau penyelidikan penyelidikan kasus tindak pidana ini berdasarkan secara ilmiah jadi dalam hal ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan artinya penegasan pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapodal Lampung tidak akan ada tebang pilih dan artinya proses pidana tetap dilanjutkan termasuk proses kode etik apa namanya profesi Polri jadi ini akan kita lakukan dalam hal ini juga dan tadi sudah ada ancaman-ancaman hukumannya artinya untuk adanya kepastian hukum kemudian juga rasa keadilan dan adanya kemanfaatan ini ini yang kita lakukan apalagi dalam dalam hukum pidana adanya equality before law dimana kestaraan setiap warga negara yang tunduk pada hukum tentunya harus kita lakukan proses secara hukum pidana termasuk sebagai anggota Polri akan dilakukan proses secara kodetik profesi korban ini adalah meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih bersekolah SMP jadi artinya masih remaja masih remaja nah itu yang bisa kami sampaikan dan tadi motivasi sudah ada penyebab penempatian adalah ada rasa sakit hati ataupun adanya permasalahan primadi yang dialami daripada tersangka sehingga secara spontanitas akan terlintas pada saat tadi malam kejadian yaitu pada tanggal 4 September 2022 mungkin demikian rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan mari teman-teman rekan-rekan dapat mengawal proses ini dan terima kasih atas kegiatan konvers pada kesempatan siang hari ini demikian bisa saya lanjutkan dan ada lagi cukup baik saya katakan terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadiran dengan kegiatan konversi pes ini dan untuk lebih lanjut proses terhadap pemeriksaan pidana karena ini kasus ini tadi malam tentunya kami akan mendalami lagi untuk melengkapi bukti-bukti dalam proses persidangan nanti termasuk dari sidang kode etik profesi tadi demikian kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati terima kasih terima kasih